Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari semua rekan-rekan mungkin kalau dilihat poin pertama itu sama intinya jangan terus berbicara masalah regulasi mau sampai kapan ini kita harus memincahkan regulasi-regulasi-regulasi tapi kita ingin ada ketetapan karena kita juga sudah larut dalam regulasi. Bahkan yang kemarin pun 2023 kita sudah berubah lagi regulasi 21, 22, 23 sekarang pun kami masih disuguhkan harus menunggu lagi dengan regulasi. Bahkan kami kemarin sebelum berangkat ke sini sudah berkoordinasi dengan BKPSDM wilayah atau daerah masing-masing menanyakan masih menunggu regulasi. Ini mau sampai kapan kita harus disuguhkan dengan regulasi terus menerus. Sebenarnya kita kalau melihat regulasi yang kemarin pun kita bisa terapkan dan mungkin ini untuk yang status bersatus P ini sudah bisa dikategorikan aman sebenarnya. Kalau menggunakan di sini Permen Pan-RB nomor 20 tahun 2023 yang mana merujuk pada regulasi keputusan Kementerian Pendidikan dan Riset. Di sana nomor 349 garis miring P garis miring 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah. Di sana dibahas pada bab kedua persiapan seleksi terdapat pada poin H ayat 1, 2, dan 3. Di sana sudah cukup jelas. Mungkin itu bisa masih kita gunakan. Kenapa harus selalu merubah dengan regulasi-regulasi terus menerus bu? Karena mungkin ibu bunda yang di pinggir saya ini sudah menggunakan regulasi tersebut. Kenapa tidak digunakan lagi pada sekarang? Itu intinya. Intinya kalau itu digunakan bu kita sudah bisa selesai bu yang status P ini bu. Dan tidak lagi ada tes-tes lagi cukup dengan observasi. Yang kemarin juga bisa dengan observasi. Kenapa kita harus disuguhkan lagi dengan harus tes-harus tes. Kita juga sudah menempuhkan. Kita sudah mendapatkan hasil. Kita ada sertifikat juga di sana. Itu yang pertama. Yang poin kedua. Berkenaan dengan tadi sedikit membahas. Kebijakan pengangkatan kebutuhan PTGKJF guru atau jabatan fungsional guru. Yang sudah bergurir pada saat ini memiliki pandangan. Bahwa sebagus apapun kebijakan Kemen Digbud dan BKN serta Kemen Pan-RB. Maka akan terjadi kontradiksi di leper daerah. Kenapa demikian? Karena seyogianya daerah atau Pemda itu memiliki punya kewenangan. Sejarah garis komandonya. Ada. Itu kan ada di bawah Kemen Dagri. Mereka punya kewenangan ya. Jangankan sampai saat ini 1,3 juta. Bahkan per tanggal 31 Januari kita baru terpenuhi. Baru 400 ribuan. Mungkin sekarang baru bertambah berapa persen Pak? Karena masih banyak daerah yang menolak untuk pengajuan. Kenapa bisa seperti itu? Dari analisa kami. Selama ini dengan pihak Pemda. Bahwasannya ada kebijakan Kemen Dagri atau Kemen Ge. Yaitu yang membatasi tadi. Hanya 30 persen. Untuk belanja pegawai. Itu pun tidak boleh habis ketika saya tanyakan. Itu pun tidak boleh sampai 30 persennya habis. Mana kalau kita habiskan 30 persen sudah tidak boleh. Apalagi ditambah. Kita ingin selesai. Tapi tidak ada unsur penyelesaiannya. Coba kalau ditambah. Bisa lah ditambah 40 persen saja. Itu anggaran. Itu kan tertera pada Undang-Undang nomor 1 tahun 2022. Pasal 146. Ayat 1. Daerah wajib mengolokasikan belanja pegawai. Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan. Melalui transfer ke daerah atau TKD. Paling tinggi di sana 30 persen dari total belanja APBD. Nah itu yang kami tanyakan intinya. Itu pun tidak boleh habis. Karena kami juga sudah berkoordinasi dengan Pemda atau di daerah masing-masing. Seperti itu. Yang terakhir. Poin terakhir dari saya. Saya meminta ada keterbukaan dari BKN untuk data non-ISN by name by address. Terhusus untuk jabatan PTGK Jabatan Functional Guru yang sudah ter-input hingga tahun 2022. Ketika data tersebut di-cat-op pada tanggal 31 Oktober 2022. Yang mana data tersebut telah dilakukan uji publik setelah tahapan prafinalisasi di setiap daerah atau pemerintah. Oleh BKD ataupun BKPSDM. Akan tetapi pada kenyataan tidak setiap daerah itu melakukan uji publik. Jadi kami memohon untuk BKN bisa menguji publikan secara nasional. Yang mana dapat diteruskan ke tiap provinsi, kabupaten, atau kota. Yang seharusnya di setiap daerah itu sudah melakukan uji publik. Akan tetapi sampai saat ini masih banyak yang tidak. Itu sudah tertuang. Pemda itu sebenarnya harus menindaklanjuti surat penpan RB nomor B garis miring 1917 garis miring M.SM.01.00-2022 per tanggal 30 September 2022. Mengenai hal tindaklanjut pendataan non-ISN di lingkungan instansi pemerintah. Yang mana keterbukaan informasi itu sudah dirindungi oleh Undang-Undang nomor 14 tahun 2028. Jadi kami meminta untuk mendorong dari Komisi 10 DPR agar yang dibahas tadi itu ketika Kemenpan berbicara masalah data yang akan diambil data non-ISN yang sudah ter-input dari 2022 itu terbuka. Jangan ada tertutup seperti ini gitu. Karena setiap daerah tidak semua juga menyampaikan Mbak Ine Mbak adresnya gitu. Itu saja mungkin dari saya tambahannya cukup sekian. Mohon maaf. Saya tutup atau akhiri dengan wabilai topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.